Jadi gimana sejarah ini burung? Ya waktu itu kita ketemu sih di Latberan ini Ngeliat Ya Waktu itu dia kerja lumayan bagus lho Tipikalnya Cocok sama sang pemilik ya Terus Extra Bulling Kloto Kalau mau main apa setiap hari? Hari H minggu, misalnya kan Sabtu ya Pokoknya hari H pagi Setelah mandi Udah seminggu sekali pas mau main Ada burung yang harus mandi setiap hari ya Ada Cuma kebetulan untuk teh sendiri Dia hanya Rabu dan Jumat Nah settingan mandi itu lu dapet dalam Perawatan yang lu lakukan Dia lebih mapan Apa memang dari awalnya sudah seperti itu? Jangan lupa Subscribe channel Arena24 Like, Comment, Share Comment Tidak Tidak Assalamualaikum Nama gua Oki Hari ini gua main di PMM Untuk Amunisi hari ini yang gua bawa Murai TS Main di kelas member Alhamdulillah hari ini juara 2 Alhamdulillah Hari ini lu kemari sama siapa aja Ki? Ini ada crew-crewnya juga Ada temen berdua sama anak juga Kalian refreshing lah jalan-jalan Ki, ini burung sehari-hari lu ngelawak Iya Ini punya siapa sih? Ini kebetulan punya abau dan SMM Burung Jawa Timur Burung Jawa Timur Enggak, stand by-nya di Jakarta Stand by-nya di Jakarta Untuk pemilik adanya di Jakarta Hari ini kita resmi dapet kartu member-nya hari ini Oh sama-sama ya Disana member SMM Disini member PMM Karena memang PMM, SMM ini kan satu garis Ki Oke Berapa kali main kemari? Kurang 3 kali ya dari launching Dari launching 3 kali Karena kan kebetulan Kemain-kemain kan PMM lagi tour di Jawa tuh Betul Nah kita gak sempet ikut hari ini Kebetulan ada waktu dan Ya kita sempet-sempetin lah silaturahmi Terus gini, hari ini Menurut lu Lombanya gimana yang berjalan? Lumayan? Alhamdulillah sih lumayan ya, bagus Persaingan di kelas Eh tadi Keras tadi Keras 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 Keras, bener Ya Alhamdulillahnya kita masih dikasih rejeki hari ini Kalau penyurian sih biasa-biasanya Maksud gue ya bagus-bagus aja lah ya Relatif lah Relatif kan Tapi kalau Persaingan burung Berarti kan lu paham nih kan Iya Burung lu seperti apa Lawan seperti apa Ini keras Hari ini Tadi yang Juara satu saya lupa ya Juara satu nomor dua satu kalau gak salah Itu Saya sih ya Kalau kalah sama dia Ya saya Malumin lah Burungi Hebat tadi yang juara satu Berarti lu juara dua, dia juara satu Itu persaingannya rame lah ya Ya Rame ya 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 pukul-pukul Sama-sama pukul lah Ibaratnya Rame ya Masalah materi biasanya burung-burung Di level itu biasanya mirip-mirip lah Ya Kalau dari pukulan Dua satu lebih panjang Volume lebih panjang Oh dia Oke Saya akuin itu Ada berapa tingkat di atas burung lu? Oh jauh ya Kayaknya itu Ah lu terlalu merendah lo King Burung lu aja Kayaknya oke Eh Ki ngomong-omong burungnya yang mana nih Ini burungnya om Nama burungnya Nama burung TS Top Speed Top Speed ya TS itu Top Speed Top Speed ya Sudah berapa lama udah Pekan Ki Kurang lebih sih Ya Bulan puasa lah Ramadhan Belum lama juga ya Ya Terus gini Ki Ini kita ambil sedikit gambar burungnya ya Sambil gue tanya sejarah burungnya boleh ya Iya Mau bunyi mau gak bunyi sih gak apa-apa Yang penting Apalagi kalau mau dibuka sih Kalau boleh dibuka sih gak apa-apa Gue demen banget Mudah-mudahan dia bersuara juga Kaki putih Burung Bukan burung kecil Medium Tapi bukan burung yang besar banget Medium Ekornya Wih langsung buka-buka Ekornya gue suka Ekor-ekor kayak gini nih Mentalnya batu banget nih Panjang Agak lebar Tapi bukan yang melengkung ya Iya Lurus Lurus ya Tuh Tau aja dia Tau aja dia Sejarah Kamera dia Sejarah tes ini Crossfit ini Gimana? Lu tau? Awalnya sih Kalau Pertama kali dapet tes itu Dari Pak Sudi Yang punya IO KMI KMI Ya Memang murah-murahnya agak lumayan tuh ya Yang termasuk murah-murahnya Mana ada heboh ya? Katana Bukan Murahnya ada mungkin heboh yang mati Likutnya? Ya kurang lebih Saya gak berani komen Saya gak berani komen Saya gak berani komen gitu Saya skip Saya skip itu Tapi lu tau ya? Ya tau lah Oke Lulik mancing-mancing gue Jadi gimana sejarah ini burung? Ya waktu itu kita ketemu sih di Latberan ini Ngeliat Ya Waktu itu dia kerja lumayan bagus lho Tipikalnya Cocok sama Sang pemilik ya Abah Udan Senangnya kan yang Ada show-nya Abah Udan Senangnya ada show-nya ini mewakili Ya Jadi kita video Kita kirim Beliau Dan beliau bilang Wah ini Bagus kok Prospeknya juga masih panjang Karena kan Hitungannya tiga kali mabuk om ini Kalau liat kakinya sih Belum ada mendang-mendangnya Masih budak ya Tiga kali mabuk Belum Ya baru Dewasa lah ya Belum bisa dibilang burung tua Tiga kali mabuk Katakanlah misalkan siklusnya Satu kali mabuk satu tahun Ya tiga tahun Ya kurang lebih Kurang lebih ya Kurang lebih ya Dan lu melihat burung ini memang prospek? Pada saat itu ya Sekarang? Alhamdulillah Apalagi ya Sudah membuktikan Walaupun ya masih ada Belum stabil lah Gini Ki Ini angkat harga berapa? Wah itu Of the record kali om Yakin lu? Of the record itu om Wah biasanya beli murah tuh Takut ketahuan Murah-murah Ya dibilang murah nggak Dibilang mahal yang nggak Sekitaran deh Sekitaran Di bawah 100 Soalnya gue agak-agak kesel kadang-kadang Eh Ki Masalah harga burung di sosmed kan Wah murah nggak ada harganya Mulai tuh Yang gimana dulu kan begitu maksudnya Ya Jadi buat temen-temen yang memang Merawat murah Apalagi di labber ya Selama burung itu punya potensi Dan belum apaan-apaan Mau nggak mau memang proses Ya betul Sekitu udah hukum alam ya Hukum alam Tapi di bawah 100 ya? Di bawah 100 Jauh lah di bawah 100 lah Ya pokoknya Dua digit lah Entah di bawahnya itu Dua, tiga, empat Ya pasti ini udah puluhan juta lah ya Kurang lebih Terus gini Ki Burung ini ketika lu dapet Dengan sekarang Kemapanan di labahannya sudah jauh? Jauh? Oh jauh Waktu pertama kali lihat Sama mantau Dua kali lah saya mantau Itu masih ada meletiknya Masih ada meletiknya Ya kan masih muda lah Masih muda Ya Ya Alhamdulillah sekarang Walaupun masih ada Tapi nggak sebanyak dulu Nah justru yang ingin gua tanyain gini Ki Semoga informasi dari kita ini Kita berbagi ilmu pengalaman lah ya Entah lu mau buka-bukaan 100% gitu Nggak apa-apa Lu mau sembunyikan juga nggak apa-apa Tapi gua ingin tanyakan gini Ki Untuk menghilangkan meletiknya sampai sekarang Itu apa yang lu lakukan Untuk tes ini? Ya kalau untuk saat ini ya Kita rawatan harian sih biasa aja sih om Sebenarnya Cuman Emang kalau burung muda itu kan Nggak bisa terlalu kenceng juga setelannya Wah ini gua demen Iya jadi ya Ini gua demen Prosesnya ada ya Ya standar-standar aja Iya betul Ya sama aja lah Mungkin kalau kita bilang Jankrek 55 udah standar ya Tapi ya itu Yang kita pakai sampai sekarang Nggak ada Nggak ada macam-macamnya lah Nggak ada yang aneh-aneh? Nggak ada om Kita standarnya kita pakai 55 ya Paling tambah ekstra fooding keroto Umum ya? Umum Ya kita kan cari main burung yang panjang om Burungnya bisa dipakai dimana aja Gua demen Gua demen Bisa aja sih lu Genjot Bisa Bisa Sangat-sangat bisa Tapi Kita kan nggak tahu Nanti kedepannya Masih sama kayak gitu Atau Di bawahnya kerjanya Atau di atas sih Kita nggak tahu Sakuti gembos ya Ya yang standar-standar aja Sakuti gembos ya Ki Kurang lebih Ada Ki burung gembos ya Terlalu dipaksa mungkin Ya mungkin Kita kan Ya karakter burung kan beda-beda ya om Cuman Kalau kita biasain burung itu Di setelan itu sih Biasanya Ya segitu-gitu aja Dalam arti Mungkin dia stabil Ada kalanya dia Turun Ada kalanya dia malah Melebihi Dari sebelum-sebelumnya Iya Berarti lu lebih ke Biasa-biasa aja Standar Lu lebih menunggu Waktu ya Sambil dia dewasa Mapan Mapan di umur ya Iya bener Ya Mungkin kalau kita mau cepet Kita Apa sih Istilahnya Ya Apa segala macam Istilahnya Cuman kita Maunya burung Satu Kadang-kadang kan Kalau burung dibom Ini kan om Mabungnya lah Lebih cepet Entah apanya Ada selat mabung Iya Kita maunya ya Siklusnya Biasa-biasa aja Jadi standar jangkrik Ya lima-lima aja udah cukup Jangkrik setiap hari Pagi lima sore lima Ya Terus Extra buling Kalau mau main apa setiap hari Hari H Minggu Misalnya ini kan Sabtu ya Berarti Sabtu Pokoknya hari H Pagi Setelah mandi Udah Seminggu sekali Pas mau main Mau main Misalkan Hari ini kan Sabtu ya om ya Pagi tuh mandi Kasih keroto Udah Jemur bawa lapang Enggak dijemur Langsung berangkat Langsung berangkat Enggak jemur Enggak Kalau hariannya Hariannya standar Mandinya Mandinya itu Rabu Sama Jumat Kalau misalkan Minggu main Minggu main Oh enggak setiap hari Jadi Rabu Jumat Minggu Kalau Minggu main Kalau Minggu enggak main Enggak mandi Berarti settingannya Ada settingan mandi dia ya Iya Karena kan ada buranya Harus mandi setiap hari ya Ada Cuma kebetulan Untuk tes sendiri Dia Hanya Rabu dan Jumat Nah settingan mandi itu Lu dapet dalam Perawatan yang lu lakukan Dia lebih mapan Apa memang dari awalnya Sudah seperti itu Alhamdulillahnya Kita dapet burung Dari Pasudi Semuanya udah dikasih tau Oh 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 Lanjut Lanjut Alhamdulillahnya Kadang kan suka ada yang Ada trouble lah Dikit-dikit Tapi alhamdulillahnya Karena kita Ya kenal lah Akrab sama Pak Sudi Dikasih tau semua Diskusi ya Kendala TSI ini Iya Ketika dia enggak kerja apa? Biasanya sih Banyak ngukluknya Oh Enggak keluar materi Banyak ngukluknya dia Biasanya Jadi kendalanya Dingukluk ya Iya Tapi enggak pernah Gini-gini kendala Burung itu kadang-kadang Kalau belum mapan kan Kalau ngukluk masih bagus ya Iya Ada kan yang Lompat-lompat Mejit-mejit Alhamdulillah sih Enggak pernah sih Dia kalau enggak kerjanya Ya paling Enggak bongkar aja Itu kalau enggak bongkar Biasanya kenapa? Ada yang salah? Entah dia enggak nyaman Oh Oh Entah dia Misalkan kayak kita kadang kan Jangkriknya kedeketan Oh Kayak gitu-gitulah Oh Ada setting jangkrik di lapangan Iya Tetap dikasih jangkrik Ya Kalau kita lihat aja Di lapangan kalau misalkan agak kurang-kurang Ya kita tambahin Oh Enggak bukannya bom ya Memang Kadang-kadang juga Dia kan enggak suka terlalu panas Enggak suka Dia kayak gini-gini cuacanya agak-agak adem-adem gini suka dia Cuma kalau terlalu panas kurang suka lah dia Prestasi TS Yang paling luah dimana? Ya belum sih kita kan juga masih ibaratnya masih baru lah ya megang-megang ini Cuma sih Alhamdulillah sih kita kalau dapet undangan dari IO kita main Ya walaupun ada zongnya Ya kita yang penting kalau dari Abah yang penting silaturahmi Abah dan pesen gitu ya Ya yang penting silaturahmi Jangan sampai Nanti kita dibilang sombong apa segala Yang enak kan lu kik Enggak juga Lu silaturahmi burung disediain Tiket transport disediain kan Ya Alhamdulillah Begitu menang udah didebut lu Ya Alhamdulillah sih ya kik Jadi double Alhamdulillah Double Alhamdulillah Ya yang pasti gue udah lama banget kik gak ketemu gak Lumayan Kita terakhir ketemu dipecatin bang Gila lu Masih zamannya Gua tau Bang Bejo Sama Cibubur bang Waktu itu abang masih jadi Apa ya istilahnya ya Presiden ya Presiden apa itu bang ya saya juga lupa itu Presiden taksi lu kik Nah abalah bapanya Saya tahunya Mau tiba-tiba jadi presiden aja Kejaten ya kik ya Kejaten kita agak sering ketungan dah ya Betul Ada mungkin 5 tahun lebih kita gak ketemu ya Cuman ya Sebelum covid loh bang Lebih ya Mungkin lebih lah sebelum covid Lalu banget ya Lalu Yang pasti gue seneng banget gue ketemu lu kik Makanya begitu lu Alhamdulillah Gue gak akan lupa lah Dan lu ternyata masih punya jagoan Dan Semoga Apa yang lu jalankan ini Bisa membawa berkah Amin Amin Lewat hobi Berkahnya buat keluarga kan Amin Dan kalau ada kritikan kik Tentang PMM Apa yang lu mau sampaikan Untuk sejauh ini sih Ya Enggak ada sih ya Karena kan setiap gantangan juga kan mas Apa setiap iyo punya pakem Punya Apa sih Seleranya sendiri-sendiri gitu kan Hmm Jadi kita Main aja udah Main aja lah ya Iya Soalnya kita juga Diajarin sama apa Main Ya main Kalah ya kalah Menang ya Alhamdulillah Wah Wah biasa Jadi kita gak ada Gak ada istilah Kita digoreng gak ada lah Gaya lu makin mantap Dan lu gak berubah Dari dulu lu tetap slow-slow aja Gue demen banget Hi yang pasti terima kasih banyak ya Sama-sama bang Saya juga terima kasih Nah salam buat abah udhan ya Iya bang Dan semoga ini TS nih Wih bawa amplop terus